Halo filmmakers, selamat datang ke Downed Films Gue yakin banget 99% diantara kalian itu pake Windows Dan gue yakin juga banyak diantara kalian yang gak tau fitur tersembunyi dari Windows 10 Yang bisa membantu kalian untuk memproduksi konten di Youtube Eits, sorry, aku intrusi dulu ya Pinjem waktunya 15 detik Jangan lupa subscribe dan nonton juga Downed Magazine Ini adalah video magazine buat kalian yang demen film dan pengen nambah wawasan People creative jaman now harus subscribe Downed Magazine Oke, lanjut lagi Mau tau apa aja fitur rahasianya? Let's check it out Nah, fitur tersembunyi ini adalah Paint 3D Kalian masih inget gak sih jaman kalian ngedit di Paint itu hasilnya kayak gini? Bahkan jaman sekarang itu udah canggih sampai-sampai Paint ini bisa gambar 3D Kalau gue sendiri sih gak modeling 3D ya, tapi ini merupakan terobosan kalian bisa coba sendiri untuk gambar 3D Nah, untuk kalian yang gak bisa gambarnya Kalian itu masih bisa pakai tok yang ada di Remix 3D Remix 3D ini adalah tempat untuk upload hasil karya 3D kalian Oke, nah sampai sini mungkin bingung mau diapain sih 3D-3D ini? Nah, kita bakalan contohin kita ambil satu dari Remix 3D Ya, kalau gue sendiri senang banget dengan Solar System ya Jadi gue ngambil yang Solar System Untuk downloadnya, kalian bisa klik yang Paint 3D ini Jadi kita bakalan download, tapi langsung di tempat editing Nah, tujuannya sebenarnya bukan untuk ngedit ulang Tapi lebih tepatnya kita bakalan convert atau save filenya Nah, caranya kita export di bagian menu Nah, kalau gue jelasin satu-satu format 3D-nya mungkin gak akan habis 6 jam Jadinya kita akan export aja langsung dengan format 3D-GBL Intinya ini support untuk kita edit Kita save di folder yang memang udah kita siapin Contohnya ini kita tulis Solar System Lalu kita save filenya Kalau udah, kita bakalan ngedit Nah, tapi ngeditnya kita gak di After Effects Kita bakalan ngedit di PPT What? PPT? Yaudah, intinya kita lanjut aja Kita buat backgroundnya itu agak-agak kayak galaksi gitu Atau bintang atau langit gitu ya Lalu, sekarang kita bakalan masukin file yang tadi kita download Kita pilih Insert Lalu kita pilih 3D Model Lalu kita ambil file yang tadi kita simpen Contohnya kita punya Solar System Ini gue punya 3D banyak banget Tapi gue pilih satu, Solar System Nah, dia bakalan masuk ke PowerPoint kita seperti ini Kita atur ukurannya Gue sih pengen ini tuh bakalan kayak dari mataharinya dulu Gede Terus nanti bakalan masuk ke planet-planet yang lain Jadi di slide 1 ini gue buat mataharinya gede Terus gue duplicate Tapi sekarang gue kecilin Jadi kayak kelihatan semua Nah, di slide 3 Itu gue arahin dia ke arah bumi Jadi buminya nge-zoom Buminya kelihatan detail Dan memang apa yang pengen gue fokusin itu Bagian buminya Nah, kalau normalnya Waktu kita play di PPT-nya Itu kayak gini nih 1, 2, 3, 4, 5 Tapi setelah kita tandain semuanya Lalu kita kasih transition namanya Morph Ini baru banget transition Morph Kita play Dia tuh hasilnya unik banget Jadi dia bisa kayak gini nih Bener-bener kalian tuh bisa berkreasi Bikin 3D disini Hanya dengan bermodal PPT aja Kalau kalian kreatif Misalnya kalian punya PPT yang kayak gini Kalian juga bisa play Dengan angle-angle yang berubah Contohnya seperti ini Nah, kalian lihat kan Bisa detail banget Untuk menjelaskan item-item Atau angle-angle suatu benda Karena kita content creator Kita bikin video dong Nah, ini bisa dibuat jadi video Caranya tinggal kita klik file Lalu kita export Lalu kita pilih create video Gue saranin untuk turunin durationnya Biar gak terlalu banyak cutting nanti ya Karena lama banget kalau per 5 detik Dia baru gerak Kita buat jadi 2 detik Lalu kita export videonya Di folder yang kita mau Nah, itu dia fitur Windows 10 Yang tadi kita udah omongin Dan pasti diantara kalian juga Banyak yang nanya kayak Harus update ya Harus update ya Dan kalau mau update Berarti harus yang original Tapi tenang aja Gue tuh ada info bagus Kalau start dari November 2017 ini Asus itu udah dilengkapi dengan Windows 10 pre-installed Yang berarti Kalian itu gak perlu lagi Nyari Windows-nya Ini udah original Langsung diinstall di Asus device yang kalian pake Nah, jadi ini bener-bener terobosan Yang menurut gue Kece habis nih Contohnya laptop gue Ini langsung dikasih Pre-install Windows 10 Dan disitu Gue tinggal update-update aja Untuk fitur-fiturnya Baik fitur yang update-nya minor Maupun fitur yang update-nya major Nah, itu aja dari gue Episode kali ini Tentang fitur tersembunyi Dari Windows 10 Yang kalian bisa pake Buat kreasi konten gitu ya Mudah-mudahan ini bisa Dimanfaatkan sama kalian Dan ingat Tetap berkreasi tanpa batas Oke guys Thanks for watching And always Are the box Writing about you Lines around midnight car lights And the color of your eyes Thinking about you Thinking about you